Belakangan ini, fenomena robot trading menjadi isu yang hangat dibicarakan di Indonesia. Entah itu di pasar saham, valuta asing, maupun kripto, kalian pasti pernah mendengar teman, kenalan, atau kerabat terdekat kalian membicarakan soal robot trading ini. Impian banyak orang adalah menemukan mesin pencetak uang dan tidak perlu bekerja lagi. Namun, kita semua tahu itu tidak mungkin. Tapi tetap aja, didorong oleh hasrat untuk menghasilkan uang mudah tanpa perlu kerja lagi, kita mencari-cari investasi dengan imbal hasil yang tinggi. Kripto adalah salah satunya dan banyak orang yang memasuki dunia ini mencari cara untuk cepat menjadi kaya instan. Hal ini menyebabkan orang secara aktif mencoba trading harian di pasar dan sementara beberapa mungkin menguntungkan sebagian besar kehilangan uangnya. Faktanya yang mereka posting di media sosial pasti hanya untungnya aja, memberikan kesan bahwa tidak ada risiko atau kerugian. Banyak orang ingin mencoba melakukan trading dan ada beberapa memang yang profesional serta berpengalaman. Nah, bagi orang ini terkadang ada masalah kurangnya waktu untuk duduk menatap grafik pergerakan harga. Jadi disinilah peran kegunaan robot trading berguna. Ayo kita bahas robot trading hari ini, kita bahas beserta pro dan kontranya yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian terlibat dengan salah satunya. Oke, let's go! Selamat datang kembali di Republik Rupiah, guys. Sedikit disclaimer, jika kalian baru di sini, Republik Rupiah adalah sekelompok tim dan peneliti investor yang punya passion akan finance dan kripto. Kami bukan penasihat keuangan, jadi mohon anggap informasi yang kami berikan sebagai edukasi, bukan saran atau nasihat untuk menjual atau membeli aset tertentu. Apa itu robot trading? Sederhananya, robot trading adalah algoritme komputer yang diprogram untuk mengikuti strategi perdagangan tertentu. Program aturan yang paling sederhana misalnya kayak beli satu Bitcoin kalau harganya mencapai 600 juta rupiah, gitu misalnya. Bot tersebut kemudian melakukan pencarian yang kompleks untuk pola dan sinyal yang berbeda, terus trading dilakukan jika semua kriteria terpenuhi. Untuk menggunakan robot trading ini, kalian menghubungkan robot trading tertentu ke suatu bursa exchange pilihan kalian dengan sesuatu yang disebut antarmuka pemrograman aplikasi. Yang kenal dan familiar dengan IT pasti tahu nih, ini sebutan bahasa Inggrisnya adalah API. Ini artinya si program punya akses untuk melakukan perdagangan atas nama kalian tergantung pada apa yang dikatakan kode tersebut. Ini alasannya kenapa kalian harus berhati-hati dengan robot trading dan hanya menggunakan yang terpercaya. Kalian gak mau robot trading menarik semua dana uang kalian karena kode berbahaya tersembunyi di dalam bot. Namun, kalian juga dapat menempatkan batasan API seperti membatasi hanya untuk dapat membeli atau menjual dan tidak bisa menarik dana. Kalian juga bisa memberi batasan berdasarkan alamat IP. Ini berarti kalian dapat atur IP address kalian sehingga hanya pesanan yang datang dari alamat IP tertentu yang bisa diproses. Kesalahpahaman umum yang sering orang kira adalah bahwa robot trading hanya untuk trading jangka pendek. Ini sepenuhnya salah karena strategi yang bisa kalian pakai dengan bot itu sepenuhnya terserah kalian. Kasus penggunaan umum untuk hodler kripto jangka panjang adalah bot yang secara otomatis melakukan penyeimbangan pada portfolio kalian. Jadi mari aja kita lihat robot trading yang dapat masuk ke tiga kategori. Ada beda-beda nih berdasarkan strategi dasar yang mereka gunakan. Yang pertama itu bot sinyal. Robot ini dibuat oleh orang yang disebut ahli atau pakar dan didasarkan pada strategi serta pola perdagangan mereka. Kemungkinan lain adalah bot sinyal yang dibuat oleh komputer yang telah melewati setumpukan besar data untuk membedakan sinyal beli yang berbeda. Fitur selanjutnya dari bot ini adalah alokasi risiko. Robot trading menganalisis risiko dan kemudian memutuskan berapa banyak yang akan dialokasikan ke berbagai posisi. Kalau kalian pakai bot sinyal, kalian harus berhati-hati karena sinyal tertentu bisa muncul tanpa sebab dasar yang jelas. Dan kebetulan aja udah berhasil bikin cuan beberapa kali di masa lalu. Tapi jangan sampai kalian jatuh pada kesalahan logika yang bernama hot hand. Ini adalah kesalahan logika yang menggambarkan kecenderungan manusia untuk percaya bahwa karena udah berhasil sukses berkali-kali di masa lalu, terus akan mengarah pada keberhasilan cuan lebih lanjut ke masa depan. Ibaratnya itu kayak pemain bola basket. Kalau sudah cetak skor 5 kali berturut-turut masuk terus, bukan berarti lemparan selanjutnya akan masuk. Kesalahan logika ini bahaya. Kategori kedua adalah bot arbitrase atau biasa kita sebut arbit. Robot ini ya pada dasarnya adalah bot yang memanfaatkan perbedaan harga yang ditawarkan oleh bursa exchange yang berbeda. Kalau kalian belum tahu, harga yang ditampilkan di Google atau di CoinGecko itu sebenarnya hanya harga rata-rata dari nilai yang ditawarkan ratusan bursa exchange berbeda. Perbedaan harga dari bursa ke bursa ini membuka potensi untuk menghasilkan uang dengan membeli lebih rendah di satu bursa, terus kalian jual lebih tinggi di bursa lain. Namun, ini tidak semudah teorinya. Pertama-tama, untuk menemukan perbedaan harga besar, kalian perlu melihat coin dengan likuiditas rendah atau bursa dengan likuiditas rendah. Kenapa? Karena kripto dengan market cap besar cenderung memiliki harga yang hampir sama pada bursa berkualitas tinggi. Jadi membuatnya tidak menguntungkan untuk arbit. Karena rugi di biaya transaksi, terus kepotong juga komisi atau biaya lain untuk menggunakan robotnya. Hal ini bikin orang mencoba mengambil keuntungan dari bursa yang likuiditasnya rendah, yang dapat menawarkan harga yang sangat berbeda. Tapi, tentu aja karena likuiditasnya rendah, itu risikonya besar. Itulah sebabnya banyak orang cuma akan kehilangan uang sebenarnya dalam hal ini. Bot arbit mungkin terdengar seperti mesin pencetak uang, tapi ingat aja, sebenarnya tidak. Logikanya kan begini, Kalau memang semudah itu, pakai bot arbit untuk cuan banyak, ya semua orang yang punya modal sudah jadi kaya instan sekarang. Kategori ketiga adalah bot yang bisa diprogram. Bot ini trading atas nama kalian, dan kalian bisa program mereka untuk melakukan perdagangan berdasarkan seperangkat aturan tertentu. Ini bisa berupa aturan sederhana, kayak contoh beli Bitcoin yang sudah kami sebutkan di awal tadi, atau bisa didasarkan pada beberapa indikator yang lebih kompleks. Kalau kalian pakai ini dengan benar, mereka dapat berfungsi seperti yang kalian manusia ingin lakukan. Bedanya, mereka tidak tidur seperti manusia, dan mereka bisa kerja 24 jam. Terus, gimana cara kerja robot trading? Investor bisa langganan program bot gratis untuk membantu perdagangan mata uang kripto mereka. Di sisi lain, banyak juga bot yang mematok biaya kepada pengguna, beberapa diantaranya bisa jadi sangat mahal juga. Biasanya, investor mencari bot yang paling berguna buat mereka, dan kemudian mengunduh kode dari pengembangnya. Setiap bot mencakup persyaratan yang berbeda dalam hal perangkat lunak dan perangkat keras yang dibutuhkan. Untuk memaksimalkan kemampuan bot, investor tuh harus tahu cara terbaik memanfaatkan alat ini. Misalnya, investor mungkin harus punya akun yang tepat di seluruh exchange. Dan dalam banyak kasus, investor tetap harus membuat keputusan investasi sendiri, seperti kapan harus beli, kapan harus jual. Jadi, robot kripto tuh bukan solusi cepat kaya bagi investor yang tidak mau meluangkan waktu dan usaha yang diperlukan untuk sukses. Pemanfaatan bot yang berhasil membutuhkan pengetahuan mendalam tentang pasar mata uang digital dan rencana investasi yang sangat baik. Bagi beberapa investor, bot trading bisa jadi alat berguna untuk membantu perdagangan mata uang kripto mereka. Namun, bagi investor lain, semakin mereka paham cara kerjanya dan cara analisis pasar untuk bisa memaksimalkan kemampuan bot, malah kemungkinan mereka jadi nggak perlu lagi layanan bot. Sekarang kita bahas yuk keuntungannya menggunakan robot kripto. Yang pertama itu mudah digunakan. Ada bot trading kripto yang mudah digunakan dan tidak perlu pengetahuan pemrograman apapun. Yang kalian butuhkan itu cuma daftar aset yang kalian mau robotnya pakai untuk trading. Terus kondisi masuk atau keluar posisi yang kalian mau, terus seberapa sering robot itu harus melakukan trading pakai strategi yang sudah kalian pilih. Jadi sistemnya otomatis dan itu dapat digunakan di beberapa exchange secara bersamaan. Kalau kalian adalah seorang trader aktif yang menghabiskan waktu untuk beralih di antara exchange kripto yang berbeda, maka ini akan menghemat lebih banyak waktu untuk kalian. Keuntungan kedua adalah manajemen risiko. Bot trading kripto memungkinkan kalian untuk menyiapkan aturan trading. Jadi kalau sudah salah satu dari mereka nggak berjalan sesuai harapan, bot ini akan membatalkan semua pesanan lain dan menghentikan perdayungan. Hal ini mencegah risiko saldo akun trader yang berkurang atau malah ludes. Ini juga memungkinkan orang yang tidak secara aktif memantau harga 24 jam tiap hari untuk tetap berpartisipasi di pasar kripto dengan risiko yang dapat diminimalisasi. Bisa juga kalian lakukan strategi backtesting yang tadi udah kami sebut itu memakai data history. Jadi bisa kalian lakukan sebelum pakai uang beneran. Ini artinya kalian bisa trading secara teori terlebih dahulu di exchange yang simulasi tanpa kehilangan modal apapun. Kalian kemudian dapat mengoptimalkan parameternya sampai mereka cukup menguntungkan atau setidaknya layak untuk dicoba sebelum kemudian kalian masukkan uang tunai nyata. Setelah proses ini selesai, kalian terus bisa transfer aturan yang sama ke akun dengan duit beneran kalian dan kalian bisa lihat gimana kinerjanya. Beberapa trader bahkan menggunakan beberapa bot trading untuk diversifikasi risiko mereka. Ini membantu lindung nilai terhadap crash atau penurunan pasar karena akan menyebarkan token kalian ke beberapa exchange dan strategi yang berbeda. Jika salah satu dari mereka tidak berjalan seperti yang kalian harapkan, ada kemungkinan setidaknya yang lain itu tidak gagal. Keuntungan ketiga adalah transparansi. Sebagian besar bot trading kripto bersifat sumber terbuka. Jadi siapapun dapat memeriksa kode dan melihat cara kerjanya. Dengan ini, kalian tahu persis apa yang akan dilakukan bot kalian setiap saat. Tidak ada biaya tersembunyi atau mekanisme yang disembunyikan atau misteri. Namun hal ini tidak selalu berlaku untuk aplikasi berbasis web yang menggunakan API. Jadi kalian tetap harus berhati-hati menggunakan bot yang ada kode sumbernya itu harus tersedia secara online. Biar bisa diperiksa orang sebelum bisa memutuskan apakah aman atau tidak. Sekarang kita beralih ke kelemahan menggunakan robot kripto. Risiko optimasi berlebih. Berusaha mencari-cari strategi trading yang hampir sempurna bisa menyebabkan orang terus-menerus otak atik dan mengubah-ubah bot mereka menyesuaikan parameternya. Mungkin dengan itu teorinya selama backtesting kalian bisa untung nih misalkan trading itu untung 100% tidak pernah rugi. Tapi pada kenyataannya waktu terjun ke pasar nyata melibatkan uang kalian yang beneran hasil kerja keras itu malah membuatkan hasil yang tidak diinginkan dan mengarah kepada kerugian. Kelemahan kedua itu pengawasan. Menjadikan trading kalian otomatis itu bukan berarti kalian tidak perlu periksa sama sekali. Teknologi trading otomatis sangat bergantung pada sumber daya seperti internet dan kemampuan server yang berfungsi. Namun faktor-faktor ini tunduk pada anomali seperti pemadaman internet entah karena penyebab alam atau bencana atau buatan manusia atau ketidakmampuan kalian memahami pasar yang tidak rasional dan lain sebagainya. Dalam kasus seperti itu ada kemungkinan menimbulkan kerugian finansial. Akibatnya malah jadi keharusan bagi kalian untuk sebenarnya itu mantau strategi botnya secara berkala. Kelemahan ketiga itu otonomi yang lebih rendah. Beralih ke trading otomatis berarti melepaskan pilihan bebas kalian. Hak kalian sudah tidak ada. Mengingat situasi pasar saat ini, masa ekonomi yang tidak pasti karena pandemi global itu dapat menyebabkan grafik kripto bertindak di luar dugaan. Khususnya dalam situasi mendadak seperti itu, keinginan untuk masuk atau keluar berdasarkan analisis pasar yang terkini tidak akan ada di tangan kalian, robot yang punya kontrolnya. Jadi semakin penting untuk kalian memastikan analisis awal yang efektif. Jadi harus dipahami, kalian akan membiarkan bot mengambil keputusan dan hak untuk trading. Jadi pro dan kontra robot kripto itu seperti apa sih? Secara garis besarnya, kita manusia itu kan harus tidur. Akibatnya kita kehilangan semua hal yang terjadi di pasar kripto selama sekitar 8 jam sehari. Ini adalah jumlah waktu yang signifikan untuk pasar kripto. Karena dalam waktu singkat aja bisa naik tinggi, bisa turun dalam. Dan banyak dari kita itu ingin memanfaatkan waktu saat kita tidur. Oleh karena itu, menggunakan alat bot ini berfungsi seperti alat trading otomatis. Ini bisa jadi cara yang brilian untuk membuat kita tetap selangkah di depan walaupun secara fisik tidak berada di pasar. Bot trader aktif dapat mengambil beban besar dari trader atau investor yang tertidur. Daripada harus menatap 10 layar berbeda secara bersamaan untuk menemukan hal yang kalian cari, cukup pakai satu laptop dan biarkan bot melakukan pencariannya. Kalau kalian atur botnya untuk melakukan hal yang persis sama dengan keputusan yang akan kalian lakukan, ya mungkin bisa serahkan itu ke bot aja untuk jadi otomatis. Kita manusia cenderung melakukan kesalahan. Salah satu yang utama adalah kita punya emosi. Seringkali kita melakukan hal-hal yang tidak rasional, terutama waktu kita diserang oleh ketakutan atau keserakahan. Robot di sisi lain itu berhati dingin. Mereka tidak punya emosi dan hanya mengikuti instruksi yang kita berikan ke mereka. Di sisi kontranya, ada cukup banyak yang patut dibicarakan. Pertama, bot sinyal itu banyak yang cenderung menipu dan nggak berhasil. Pikirkan aja logikanya. Kalau orang yang disebut ahli atau pakar itu benar-benar menemukan strategi yang bekerja, seperti mesin cetak uang, maka kenapa mereka harus jual dengan harga beberapa ratus dolar? Bayangkan nih kalau kalian misalkan di sisi mereka, kalau kalian merupakan ahli atau pakar, kalian berhasil nih punya cara menghasilkan uang tanpa batas. Saya ragu, apakah kalian masih mau jualan bot itu dengan jumlah sekian dolar? Belum lagi betapa murni hati kalian untuk mau ngasih tahu rahasia menghasilkan uang tanpa batas kepada orang-orang di seluruh dunia. Maka dari itu, berhati-hatilah saat kalian melihat bot yang diiklankan sebagai cara yang terjamin untuk menghasilkan uang. Kalau terlalu bagus untuk jadi kenyataan, biasanya memang tidak benar. Terutama robot trading yang menawarkan hadiah tambahan dari mengajak atau invite orang lain untuk gabung, itu sistemnya jadi mirip kayak skema piramida atau ponzi. Kemudian waktu kalian pakai robot trading, ada beberapa poin kekhawatiran tambahan yang perlu diperhatikan. Untuk dapat menggunakan ini, kalian perlu simpan uang di bursa exchange. Namun, bursa itu dapat diretas, dan kalau itu terjadi, tidak ada jaminan kalian dapat uangnya kembali. Selain itu, kalian memberikan akses algoritme kode ke akun bursa kalian. Ya tadi udah kami sebutkan, meskipun kalian memang punya kesempatan untuk membatasi fitur tertentu, tetap aja bahaya, apalagi kalau kalian ternyata menggunakan bot yang salah. Terakhir, satu hal yang terlalu dilebih-lebihkan dengan robot trading adalah seberapa pasifnya mereka. Mereka tidak pasif dan tidak otomatis penuh. Meski mungkin terdengar seperti mesin pasif yang tidak perlu kalian periksa, sebenarnya itu tidak benar. Agar menguntungkan, kalian harus terus-menerus mengubah strategi kalian, dan secara aktif mengikuti kegiatan yang dilakukan bot ini. Tidak cukup, hanya sekali diatur, terus kalian diamkan, kerja sendiri, kalian tinggal tidur atau makan ngapain. Tapi jangan salah paham, maksud kami itu bukan berarti kalian harus duduk mantengin layar botnya 10 jam sehari. Cuma maksud kami, kalian harus tetap waspada dengan keberadaan bot ini. Jadi kesimpulannya apa sih guys dengan pembahasan kita tentang robot trading kripto hari ini? Semoga kalian paham betul manfaat dan risiko menggunakan robot trading. Seperti segala sesuatu dalam hidup, kalian itu perlu memahami rasio, risiko, dan imbalan. Menggunakan bot scam dari orang yang tidak bereputasi, itu sangat buruk rasio risiko atau hadiahnya, dan kalian perlu jauhi. Di sisi lain, menggunakan bot untuk DCA atau dollar cost averaging yang otomatis, itu trading berdasarkan strategi yang sama yang kalian pakai waktu trading manual. Nah ini bisa jadi ide bagus untuk DCA dengan bot, asalkan menggunakan situs yang memiliki reputasi baik. Secara keseluruhan, robot trading kripto dapat menghemat waktu, sekaligus meningkatkan keuntungan dari waktu ke waktu, dengan menetapkan aturan yang mencegah terjadinya trading yang tidak menguntungkan di kehidupan nyata. Namun, robot trading tidak boleh dipandang sebagai pengganti trading manusia, yang menurut kami, manusia itu masih memberikan ROI atau laba atas investasi yang terbaik di pasar kripto. Seperti sering kami bagikan sering di channel Republik Rupiah ini, pengetahuan adalah kekuatan. Kalau tidak mau meluangkan waktu untuk belajar, tidak mau berusaha memahami pasar, tidak mau memahami perbedaan masing-masing kategori bot trading kripto, dan tidak mau mengerti cara analisis proyek kripto tertentu, maka bot yang tersedia saat ini tidak akan membantu banyak dalam investasi kalian, yang ada malah bodong. Tidak ada cara rahasia untuk jadi kaya instan. Kalau ada, dan dibagikan secara cuma-cuma dengan mudah di internet, maka semua orang di dunia yang punya akses sudah berhasil kaya dong sekarang. Jadi sekian dari kami guys, gimana menurut pendapat kalian? Ada yang pakai robot trading kripto? Silahkan bagikan pengalaman kalian yang positif maupun yang negatif di kolom komentar di bawah atau di discord juga boleh. Kalau kalian suka video ini, langsung like dan subscribe biar gak ketinggalan update terkini dari kami. Juga follow akun media sosial Republik Rupiah yang semua linknya akan kami sediakan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir guys. Sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!